Jika kita membahas burung-burung pemakan serangga, tentu saja banyak sekali jenisnya. Bahkan di antara mereka ada yang aktif di malam hari dan juga ada yang aktif di siang hari. Kali ini kita akan membahas jenis burung pemakan serangga yang aktif di malam hari dan memiliki bentuk wajah sangat menyeramkan. Burung cabak adalah salah satu jenis burung yang aktif di malam hari. Mereka terbang berputar-putar pada saat petang dan juga dini hari, tentu saja untuk mencari makanan berupa serangga. Sedangkan pada saat siang mereka akan terdiam dan tertidur seperti di tanah atau di pepohonan dengan menempati dahan yang memiliki warna mirip dengan bulu-bulu mereka untuk berkamuplase dari hewan lain. Burung cabak ini dikelompokkan dalam keluarga Capril Mugidae dan Podar Gidae adalah salah satu jenis burung pemakan serangga yang aktif di malam hari. Mereka akan berburu laron, ulat, bahkan kodok. Jenis burung ini juga tidak hanya memiliki satu jenis saja. Mereka terbagi beberapa jenis seperti cabak parukodok, cabak kelabu, cabak kota, cabak sulawesi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dilansir dari hewan Pidia, burung cabak mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam setiap jenisnya, dimulai dari aktivitas dan juga makanannya. Burung yang mengkonsumsi serangga pada umumnya mereka aktif di siang hari, diurnal, namun beberapa jenis di malam hari yang biasa disebut nokturnal. Dalam penelitian yang tertulis, hanya diketahui dua suku burung cabak saja yang memakan serangga dan bersifat nokturnal, yaitu burung cabak dari keluarga Capril Mugidae dan Parukatak Podar Gidae. Mereka juga masih disebut sebagai burung cabak di Jawa dan juga Bali. Burung cabak memiliki ciri fisik yang berukuran 22-30 cm, tergantung dari jenisnya sendiri, dengan paruh yang lebar dan besar mirip kodok. Bulu-bulunya sangat halus dan lembut, membantu agar tidak berbunyi saat terbang, terutama untuk mencari serangga dan makanan-makanan kesukaan mereka. Karena memiliki ciri fisik yang aneh, burung ini juga sering dijadikan sebagai burung mitos, apalagi mereka sering berbunyi di malam hari, yang tentu saja membuat malam semakin mencekam. Oke para sahabat, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas seputar burung cabak. Semoga bisa menjadi referensi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!